Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif teman-teman ada depan saya ini sudah ada botol bekas minuman ya Nah seperti ini tinggal kalian ketemu di jalan atau kalian bekas minum seperti ini jangan dibuang ya karena para kesempatan video kali ini teman-teman saya akan membuat sebuah ide kreatif ya ada di botol bekas seperti ini ini akan menjadi alat yang sangat bermanfaat Oke seperti apakah alatnya semua videonya sampai selesai sebelum lanjut tekan like dan subscribe Terima kasih Oke teman-teman kembali lagi ya dengan channel ide kreatif Oke untuk bahan yang pertama kita siapkan bekas botol minuman seperti ini ya ini bekas botol minuman susu fermentasi jagung teman-teman kemudian kita siapkan sebuah lilin untuk lilinnya kalian bisa siapkan untuk yang bekas atau yang baru-baru ya kita siapkan satu saja seperti ini selanjutnya kita siapkan sebuah lotion anti nyamuk kali ini saya memakai hutan teman-teman dan juga botol bekas minuman seperti ini Oke langsung saja ya kita buat untuk alatnya pertama kita ambil untuk bekas minuman jagung seperti ini kita ambil ya kemudian kita potong sini teman-teman seperti ini ya teman-teman kemudian kita ambil untuk lilinya kita ukur kita potong sesuai dengan ukuran botol ya Nah seperti ini kita potong disini teman-teman kita potong minuman disini ya Nah seperti ini ya selanjutnya untuk sisanya kita potong-potong kecil-kecil Oke seperti ini teman-teman kemudian untuk botol minumannya Nah seperti ini kalian minumannya ya seperti ini kita potong Nah setelah saya potong hasilnya seperti ini kemudian untuk sisa dari potongan tadi nah kita potong-potong di sini ya kita potong kecil-kecil Hai setelah saya potong-potong hasilnya seperti ini teman-teman seperti ini ya kemudian disini kita lelekan saya akan bakar ya saya akan lelekan teman-teman saya akan lelekan di atas kompor seperti ini ya kita taruh saja seperti ini teman-teman dan kita angkat ya kita angkat ya jika sudah lele seperti ini kita angkat pakai tang ya hati-hati karena ini sangat panas kemudian selanjutnya kita ambil untuk autanya kita buka untuk autanya kita buka semua ya seperti ini kemudian kita campurkan seperti ini kemudian kita aduk sampai merata teman-teman oke seperti ini selanjutnya kita ambil botol yang kita potong tadi nah seperti ini teman-teman kemudian kita ambil lilinnya nah kita letakkan seperti ini nah seperti ini ya dan kita tuangkan di sini teman-teman ya 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 Oke seperti ini ya teman Untuk lilinya Ini sudah bercampur dengan Autan ya teman Seperti itu ya Sehingga nanti jika kering Ini akan menjadi lilin Yang bercampur dengan Lotion anti nyamuk Seperti itu ya Kita tunggu sampai kering dulu ya Setelah saya tunggu sampai kering Hasilnya kurang lebih seperti ini Seperti ini ya Ini akan menjadi lilin Yang sangat awet teman Selain sebagai lilin penerangan Seperti itu ya Ini juga bisa sebagai lilin Pengusir nyamuk teman Karena untuk lilinnya Yang sudah kita lelekan tadi Itu kita sudah campur dengan Lotion anti nyamuk teman Oke Nah saja ya kita praktekan Apakah alat yang kita buat ini Berhasil Caranya seperti ini Oke Nah saja ya Kita nyalakan Apakah lilinya kita buat ini Bisa menyala Nah lihat teman menyalakan Menyalakan sangat cantik ya Dan sangat indah Selain sebagai penerangan lampu Seperti ini teman Ini juga bisa menjadi Alat pengusir nyamuk teman Dengan alat ini Rumah kita akan semakin terang Untuk nyamuk-nyamuk yang ada di rumah kita Itu auto hilang teman Nah seperti itu ya Mantap sekali ya teman Untuk ide kreatif kali ini Kita lihat Wow Sangat mantap Untuk lilin ini Saya jamin Ini sangat awet teman Karena untuk leleannya Ini tidak bisa melubar kemana-mana teman Karena terhalang dari Bekas botol minuman ini ya Sehingga Lili kita Itu akan semakin awet Oke teman Sekian ya Ide kreatif atau tip Sederhana yang bisa saya pakaian ke kalian Jika kalian suka dengan video Dari ide kreatif Kalian bisa bantu saya Dengan cara tekan tombol like Yang ada di bawah Dan juga tekan tombol subscribe-nya Agar kalian tidak ketinggalan Di video ide saya terbaru Dan terupdate lainnya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kreatif Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh